Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal RZ Panca Putra Siman Juntak mengungkapkan kejanggalan dari kematian Asia Sinta Dewi Hasibuan di lift bandara Kuala Namu. Panca mempertanyakan adanya celah dengan lebar sekitar 40-60 cm antara pintu dan bagian dalam lift sehingga menyebabkan Asia masuk jatuh hingga akhirnya tewas. Berdasarkan pengakuan pengelola bandara Kuala Namu kepada polisi, lift itu sedang diperbaiki. Namun, tidak ada tanda bahwa lift sedang diperbaiki sehingga Asia tidak sadar adanya celah besar dan akhirnya terjatuh. Selain itu, Panca juga menyoroti proses pencarian Asia setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sebelumnya, manajemen PT Angkasa Pura Aviasi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima personel bandara Internasional Kuala Namu. Penonaktifan sebagai bentuk upaya PT Angkasa Pura Aviasi untuk penyempurnaan prosedur guna memenuhi aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan di Bandara Kuala Namu.